Dan ini topnya yang diinta adalah metode evaluasi dan kebijakan Gizi di Low and Middle Income Country. Untuk yang materi ini saya tidak mempersiapkan slide khusus, tapi membasiskan pada satu buah artikel yang menurut saya sangat komprehensif dan mewakili bisa menjadi sumber pembelajaran dari dua topik tersebut. Baik dari hal bagaimana refleksi dari sebuah kebijakan terkait ketahanan pangan dan juga Gizi, dan juga metode evaluasinya. Mungkin, tapi spesifik pada, ini ada sebuah artikel berjudul kebijakan pangan dan hubungannya dengan kejadian obesitas di Low and Middle Income Country, negara dengan pendapatan rendah-rendah menengah. Nah, kenapa fokusnya pada Low and Middle Income Country sebenarnya, meskipun Indonesia sudah sempat sebelum pandemi sebenarnya sudah naik pada Upper Middle Income Country, tapi kemudian karena COVID-19 sepertinya yang saya tahu turun lagi menjadi Middle Income Country, fenomena ini mungkin juga menjadi refleksi, meskipun analisnya tidak spesifik untuk Indonesia, tapi bisa menjadi refleksi untuk yang terjadi di Indonesia juga. Di dalam artikel ini, sebenarnya analisnya bukan pada kebijakan yang sifatnya spesifik pada Gizi terutama atau Public Health, tapi ternyata yang menarik dari artikel ini, dan ini relatif baru, diterbitkan di akhir dari tahun 2021, dan ini masih kurang lebih setahun yang lalu. India melakukan analisis bahwa kebijakan publik, jadi public policy, yang berasal dari kebijakan terkait perdagangan, dan juga kebijakan terkait pengalokasi yang anggaran, ternyata bisa berimplikasi terhadap outcome dari kebijakan masyarakat. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan masalah Gizi. Nah, yang mungkin kita sudah tahu bahwa termasuk di Indonesia kan ada kita, sampai sekarang mungkin terkenal dengan istilah kita berhadapan dengan double burden untuk masalah Gizi gitu ya, beban Gizi ganda, di mana masih ada status Gizi kurang, tapi di saat yang sama, status Gizi lebih juga menjadi fenomena yang mulai berpotensi untuk berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, jadi saya mulai dari sebuah alur dulu. Jadi di dalam artikel ini, nanti kenapa kemudian dia bahwa rawal dari hipotesis, bahwa sebenarnya ada kebijakan-kebijakan, yang meskipun dia tidak terfaat langsung dengan, ini kebijakan itu ada kebijakan yang spesifik Gizi ya, sama kalau kita mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan program stunting kan, ada intervensi Gizi sensitif, ada intervensi Gizi spesifik ya kan. Nah, di dalam kebijakan ternyata, di dalam studi ini, mengulas bagaimana pentingnya kebijakan-kebijakan publik yang berlaku secara umum, seperti kebijakan perdagangan dan juga pengalokasian anggaran, yang kemudian, atau fiscal policies ya sebutnya, yang ternyata kalau tidak sensitif terhadap dampaknya terhadap Gizi bisa menjadi problematik. Nah, secara teoritis dari satu studi Abai Etel tahun 2020, dia mengilustrasikan bagaimana hubungan antara kebijakan yang berkaitan dengan makanan dan juga perdagangan, itu bisa berkaitan dengan berimplikasi terhadap permasalahan Gizi. Nah, dalam hal ini masalah Gizi lebih dan juga obesitas. Nah, kalau dilihat dari alur ini, alur berpikirnya adalah bahwa ketika ada kebijakan-kebijakan tertentu yang berkait di dalam aspek perdagangan dan juga yang berkaitan dengan makanan, ini pengalokasian food policies, khususnya fiscal policies ya, kebijakan pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan ketahanan pangan misalnya, subsidi untuk bahan makanan tertentu, itu bisa berpengaruh terhadap beberapa jalur yang berkaitan dengan aktivitas berkaitan dengan ketahanan pangan di setiap negara. Nah, yang pertama adalah pada jalur distribusi dari makanan. Nah, ini berkaitan dengan masalah, kalau kita tahu distribusi makanan kan berkaitan salah satunya impor dan ekspor bahan makanan ataupun juga makanan jadi ya kan, terkait ketika ini bisa berlaku pada semua konteks, kadang-kadang ketika ternyata secara negara punya, ketika ternyata pelaku-pelaku yang terkait dengan industri ini atau terkait ini, ketika melihat bahwa harga import dari goods itu lebih rendah daripada menghasilkan produksi sendiri, maka akan dilakukan impornya lebih banyak. Termasuk juga dalam hal food production, food production di negara itu sendiri, karena ini berkaitan dengan harga-harga atau kemudahan akses atau ketersediaan dari sumber bahan yang diperlukan untuk melakukan produksi food tersebut. Termasuk yang paling banyak juga adalah food processing. Kalau fenomennya sekarang kan semakin banyak, apalagi bahwa bagaimana makan-makanan yang proses food, yang mulai banyak menjadi pilihan dari di masyarakat, karena berbagai value atau keuntungan yang ditawarkan, salah satunya mungkin terkait harga, terus kemudahan didapatkan, kemudahan untuk disiapkan, dan lain sebagainya. Nah, melalui tiga jalur ini terkait dengan penyediaan dan akses, maka akan berpengaruh terhadap ketersediaan pilihan makanan dan bahan-makanan, dan termasuk juga adalah keterjangkauan dari makanan dan bahan-makanan. Nah, artinya ini proses dari polisi kemudian mempengaruhi melalui tiga channel ini akan sangat menentukan apakah bagaimana jenis dan pilihan makanan dan bahan-bahan pangan yang tersedia, termasuk juga keterjangkauannya secara harga, secara ekonomi. Secara umum, apalagi pada negara dengan lower middle income country, pemilihan bahan-makanan ataupun makanan tentunya sangat mempertimbangkan pertimbangan terhadap keterjangkauan dan ketersediaan ini menjadi lebih utama biasanya daripada kandungan gizi. Nah, ketika yang tersedia adalah kemudian yang berpotensi, bahan-makanan yang berpotensi untuk mengarahkan pada kejadian gizi lebih seperti makanan dengan bahan gula dan juga pemanis lainnya, termasuk yang berkaitan dengan minyak dan juga sumber-sumber energi, maka secara logik akan bisa di level masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan overrate dan overcity. Nah, ini logical framework-nya adalah seperti ini yang mendasari dari studi ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh studi ini? Nah, satu hal yang berkaitan dengan kenapa saya mengambil adalah menunjukkan bagaimana ketika kita ingin mengevaluasi sebuah kebijakan, satu studi tidak memerlukan, dia memerlukan mengambil data langsung. Jadi ada data untuk melakukan analisis menjauh. Jadi yang ingin dia jawabkan pertanyaannya adalah bagaimana implikasi kebijakan publik dalam hal ini, kebijakan publik tertentu terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini adalah kejadian gizi lebih. Nah, analisis ini menggunakan dia pada level makro, mengambil sumber data dari database dari Badan Perdagang Dunia, World Trade Organization Database, mengambil data mengenai harga-harga rata-rata dari produk-produk yang dijual di beberapa negara, khususnya Law Leader Income Country, dan kemudian juga dari database World Development Index, kalau tidak salah, yang melihat bagaimana data dari pembelanjaan pemerintah di negara tersebut berdasarkan pengalokasian subsidi yang dilakukan. Nah, itu yang di level makro. Untuk melihat bagaimana kebijakan penentuan tarif dari makanan-makanan, dan termasuk juga penempatan alokasi subsidi, khususnya yang berkaitan dengan makanan. Dia melihat bagaimana dari periode 2005 sampai dengan 2017 secara longitudinal dilihat. Nah, untuk melihat bagaimana lingkungan dengan asumsi bahwa ini akan berujung pada pola perilaku konsumsi, termasuk perilaku pembelian masyarakat seiring dengan pendetapan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu. Sedangkan di level mikronnya, jadi secara lebih jelas nanti bisa dilihat di sini bahwa dari database ini bisa didapatkan data-data tentang bagaimana harga-harga terkait makanan-makanan yang dikatakan sebagai unhealthy atau tidak sehat. Kemudian juga bagaimana rata-rata harga dari produk-produk yang gula atau manisan yang sifatnya sugary products, kemudian yang berkaitan dengan food kategori lainnya, seperti makanan berbahan dari hewan, kemudian sumber energi, dan juga fat and oils. Sedangkan untuk analisis, karena ini kan biasanya kita pakai apa yang menjadi harga bebas dan terikat, untuk melihat bagaimana efeknya pada level individu, dia mengambil data dari demografi, kalau di Indonesia biasanya dibasakan survei demografi dan kesehatan, yang dilakukan dalam periode tertentu, dia mengambil untuk lower and middle income country dari 31 negara, terkumpul sampai 600 ribu perempuan. Karena fokus dari SDKI atau di Indonesia, survei DHS ini fokusnya pada anak dan perempuan. Dan pada analisis ini dia spesifik untuk mengambil data dari kelompok grup perempuannya yang melibatkan secara total ada 600 ribu peserta survei dari 2005 sampai 2016. Jadi ini melihat analisis longitudinal bagaimana implikasi dari polisi terhadap kenaikan terhadap overweight dan obesity rate pada perempuan berdasarkan DHS di survei di 31 negara. Nah ini kalau secara gambaran deskriptifnya adalah yang menunjukkan data-data yang diambil dari dua sumber data tersebut dari demographic health survey bisa didapatkan sosiodemografik data, tingkat edukasi, umur, misalnya umurnya rata-rata adalah sekitar hampir 30 tahun plus minus 10 tahun, hampir 10 tahun standar deviasinya. Jadi rentangnya antara dari umur 20 sampai 40 tahun, sekitar 20 sampai 40 tahun dengan rata-ratanya di 29,86 tahun, jadi hampir 30 tahun. Jadi analisis ini merefiasikan di rentang itu. Kemudian dengan BMI rata-rata 24, kemudian ini ada data untuk tingkat pendidikan, kemudian memiliki anak, kemudian juga kategori berdasarkan sosioekonominya. Nah sedangkan untuk dari dua database yang melihat secara mako tadi adalah dari data World Trade Organization, melihat bagaimana harga-harga penetapan, harga yang ditetapkan rata-rata dari produk yang makanan manis dan gula, kemudian lemak dan minyak juga untuk put item tertentu. Termasuk juga adalah GDP per kapita dari World Development Indicators dan pengalokasian subsidi. Nah kita lihat dari hasil itu, dia membuat bagaimana perkembangan ini. Jadi terkait dengan kebijakan fiskal, pengalokasian subsidi. di sini dalam grafik ini menunjukkan bagaimana adanya peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 sampai dengan 2018, pembelanjaan pemerintah yang dialokasikan untuk subsidi. Singapun ini subsidi secara terseluruhan, tapi secara analisis tidak spesifik untuk yang berkaitan dengan makanan, tapi dalam berbagai dari sumber yang dipahami oleh penulis, bahwa subsidi yang banyak dominan dilakukan oleh di setiap negara lower middle income country ini memang banyak porsinya lebih diarahkan. dari keseluruhan subsidi diarahkan untuk bahan-bahan pertanian untuk produksi makanan, agrikultural, agrikultural, dan juga yang berkaitan langsung dengan makanan. Jadi ada peningkatan subsidi, dan kemudian juga bagaimana dari tahun ke tahun ini terkait dengan harga. Jadi ternyata kalau dilihat ini yang panah yang garis penuh adalah yang berkaitan dengan harga di makanan yang manis dan juga kemudian yang fat and oils. Nah ini melihat bagaimana bahwa ada reduksi penurunan harga, yang bisa jadi ada korelasinya antara karena ada subsidi yang dilakukan. Kemudian bagaimana hasil dari analisisnya? Jadi beberapa cukup komprehensif tentang dia membuat analisis bagaimana ini kemudian ada keterkaitan, tapi mungkin yang pengen saya highlight adalah dan beberapa ada metode analisis yang bisa dilihat, memang agak advance untuk pembuatan pemodelannya, tapi pada prinsipnya adalah dia ingin melihat bagaimana perubahan menjawab pertanyaan itu tadi, apakah ada implikasi kebijakan-kebijakan ini terhadap peningkatan BMI. Saya ingin masuk langsung ke resultnya. Ke, sebentar ya. Nah kalau sekali lagi menekankan bahwa di dalam studi ini dia menganalisis tentang implikasi dari kebijakan-kebijakan terkait makanan, baik yang langsung ataupun tidak, termasuk tadi pengalokasian untuk subsidi, terhadap, terutama untuk yang berkaitan dengan harga dari makanan-makanan yang dikategorikan sebagai unhealthy, tidak sehat dengan subsidi, kaitannya dengan peningkatan kejadian gizi lebih dan obesitas di lower middle income countries, khususnya pada kelompok perempuan. Di mana dia melakukan kompilasi dari makro data set dari World Trade Organization dan World Development Index tadi, dan juga data dari DHS Survei. Nah highlight dari temuannya adalah bahwa di sini disebutkan jadi adanya keterkaitan yang, adanya hubungan yang sangat signifikan antara kebijakan perdagangan dan kebijakan pengalokasian anggaran dengan berat badan, dengan indikator-indikator yang melihat berat badan perempuan. Dihunya pada kelompok perempuan, pada analisis ini ya. Apakah ini hanya spesifik pada perempuan? Pada analisis ini ya, tapi bisa terjadi pada kelompok lainnya. Tapi karena data ini, mereka memiliki datanya ada pada kelompok perempuan, maka analisis ini hanya pada perempuan. Nah secara spesifik disebutkan bahwa ada hubungan ini, arah hubungannya bagaimana sih? jadi disebutkan bahwa jadi ada secara bermakna berasosiasi secara negatif. Artinya adanya penurunan, negatif ini kan berarti berlawanan ya, jadi ketika ada penurunan harga dari yang sifatnya unhealthy food ataupun yang makanan yang syarat energi, maka akan secara negatif berkaitan dengan outcome-outcome dari berat badan. Dalam hal ini, berat badan lebih dan juga obesitas. kemudian bahwa negara-negara yang dia, pada negara-negara yang dia meningkatkan, jadi dari analisis ini juga menunjukkan pada negara-negara di lower middle income countries yang dia melakukan peningkatan harga pada minyak dan makanan-makanan berlemak, ini memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan berat badan pada level populasi. Jadi secara umum, bahwa ketika subsidinya, ada peningkatan harga pada makanan-makanan yang mengandung lemak dan juga syarat energi, ini akan berdampak pada penurunan juga tingkat berat badan di level populasi. Ada beberapa analisis yang nanti bisa dipelajarin bagaimana dasar analisisnya dilakukan, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa bagaimana sebuah analisis yang dibasiskan pada data-data yang sudah tersedia, yaitu data perubahan tarif tadi ya, database perubahan tarif dari waktu ke waktu, kemudian alokasi anggaran kursus CD, itu sebenarnya bisa kita kalahkan dengan data yang ada ketika secara logik itu bisa secara teoritis membentuk hipotensis tertentu dan bisa menjawab pertanyaan apakah ada ketertaitan tadi, sehingga bisa menginformasikan apa kebijakan yang harus dilakukan. Apa rekomendasi kebijakan dari hasil ini? Jadi di sini disebutkan bahwa temuan-temuan yang mereka dapatkan dari analisisnya memiliki implikasi yang penting untuk memberikan informasi penentuan kebijakan-kebijakan publik khususnya di negara lower middle income countries yang memiliki peningkatan tasus untuk berat badan lebih dan obesitas. Utamanya adalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah harus bisa melihat bahwa kebijakan untuk melakukan intervensi penurunan gizi lebih itu bukan hanya sekedar pada kebijakan-kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan public health. Jadi bukan menjadi sektor kesehatan saja, tapi ternyata juga ada kebijakan yang dilakukan pada sektor lain, fiscal policies kan biasanya pengalokasian anggaran kebijakannya tidak dilakukan di sektor, tapi ternyata punya implikasi terhadap permasalahan kesehatan masyarakat, sehingga perlu ada dibuat public policies yang sifatnya sensitif terhadap nutrition outcome. Rekomendasi lainnya adalah untuk menurunkan dampak-dampak buruk dari kebijakan-kebijakan perdagangan, jadi kalau kebijakan perdagangan kan biasanya berlaku hubungannya dengan negara lain, jadi secara global ataupun regional tidak hanya bisa diatur oleh satu negara. Sehingga biasanya untuk menyeimbangkan itu yang sebagian banyak negara itu melakukan fokus pada kebijakan-kebijakan domestik untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dan harga-harga yang berkaitan dengan unhealthy food. Nah, ada pada banyak negara sekarang, negara maju khususnya, sudah ada kebijakan tentang pembuatan peningkatan pajak terhadap pajak atau cukai. Pajak untuk, jadi food taxes ya, kebijakan pajak untuk makanan-makanan yang syarat energi. Nah, kenapa ini dilakukan? Jadi, suatu produk konsumsi masyarakat yang biasanya dikenakan pajak lebih tinggi, tujuannya adalah sebenarnya untuk mendiscourage, mengurangi pembelian, menurunkan pembelian. Sama halnya kayak cukai rokok, cukai rokok di mana untuk menurunkan, sebenarnya kenapa dinaikkan adalah untuk menurunkan pembelian ke rokoknya. Dan ini berlaku juga, saya belum paham di Indonesia apakah sudah melakukan ini, tapi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti ini dari sumber data tadi, bahwa menjelaskan ada kebijakan-kebijakan yang bisa berimplikasi terhadap problem pesaatan masyarakat. Nah, ini ditekankan bahwa bahwa dalam hal penentuan subsidi, penentuan program subsidi, harus mempertimbangkan bagaimana implikasinya terhadap misalkan masyarakat. Jadi, biasanya kan penentuan kebijakan subsidi ini tujuannya, biasanya ada penurunan harga pasar, supaya kemudian masyarakat bisa tetap membeli, tetap bisa mampu melakukan konsumsi di tingkat individu dan rumah tangga. Tapi, dari rekompetensi ini diperlukan bahwa kebijakan yang dibuat jangan hanya terbatas pada serta-merta untuk meningkatkan kemampuan untuk membeli, tapi juga melihat bagaimana ini implikasinya terhadap keselian masyarakat. Sebenarnya kurang lebih itu ada banyak analisis yang dilakukan. saya pikir kalau dipelajari, mungkin kalau nanti bisa dipelajari, bagian yang tidak perlu, yang akan nanti terlalu banyak memikupkan adalah poin 6 ini, yang heterogeneous response dan exercise ini sangat metodologikal, jadi bisa di-skip. Tapi saya sangat, dan dari tabel-tabel ini sebenarnya menjelaskan bagaimana metode analisis yang mereka lakukan. Contohnya pada di tabel 2, analisis ini menunjukkan bagaimana ketika tanpa ada dikontrol dari demografik, jadi ini kan masih kosong ya, di kosong. Jadi di kolom 1 ini dia melihat parameternya BMI, ini overweight, dan ini obesity, sebagai variable terikat. variable bebasnya adalah rata-rata harga pada bahan pangan yang berbahan dasar gula ataupun yang sifatnya manis, sugary food, kaitannya dengan penurunan BMI. Nah ini nilainya kan minus-minus ya, minus artinya, kalau minus negatively associated, dan ada tiga bintang yang menunjukkan bahwa signifikansi asosiasi ketika dia ini minus, artinya peningkatan dari salah satu parameter itu berimplikasi terhadap penurunan dari parameter yang lain. Nah, yang menunjukkan bahwa peningkatan harga dari makanan ini akan menurunkan BMI, parameter-parameter berat badan lebih dan obesitas di negara-negara yang disertakan di dalam analisis ini, yaitu 31 negara low middle income countries tadi. Nah, tapi kemudian ternyata ketika dimasukkan analisisnya berdasarkan, ketika di dalam model analisisnya itu dimasukkan sosiodemografik gitu ya, ini ada edukasi, kemudian bagaimana sosioekonomiknya, tetap berkaitan, cuma ada penurunan kekuatan asosiasi. Nah, penurunan kekuatan asosiasi yang menunjukkan bahwa efeknya ini, efek dari keterkaitan antara peningkatan harga-harga makanan manis, kemudian terhadap penurunan BMI itu bisa bervariasi pada kelompok dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda ataupun sosioekonomik yang berbeda-beda. Kenapa logikanya begitu? Nah, kalau secara logis kan kita bisa pahamin, mungkin secara umum peningkatan harga akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli. Tapi kemudian, perilaku ini bisa serta-merta berbeda tergantung dia berada pada tingkat pendidikan seperti apa, atau dia berada pada sosial ekonomi seperti apa. Secara contoh adalah, mungkin pada mereka yang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, asosiasinya menjadi tidak terlalu besar. Jadi mau ada perubahan harga, karena sudah memiliki ketetapan, pemahaman terhadap sugary diet efek, pola hidup dengan konsumsi makanan manis itu berdampak buruk, maka dia memang sudah melakukan pembatasan terhadap konsumsi dari atau pembelian sugary food, sehingga mau itu dinaikkan atau diturunkan, tidak terlalu banyak berdampak. Demikian juga sama dengan berdasarkan sosial ekonomi. Pada sosial ekonomi tertentu, pada kelompok yang sosial ekonomi tinggi, dia memiliki kemewahan untuk bisa melakukan pilihan. Artinya ketika mau mahal dia bisa beli, mau murah dia juga bisa beli. Jadi kalau memang dietary habitnya adalah menggunakan makanan manis, maka mau ada perubahan harga pun tidak akan terlalu berpengaruh. Itu maksudnya di dalam model ini. Nah di tabel 2 adalah berkaitan dengan tarif dari harga terhadap makanan manis, sedangkan tabel 3 adalah berkaitan dengan harga-harga terkait makanan yang tinggi lemak dan minyak, sedangkan ini adalah untuk yang sifatnya unhealthy food, yang energi dense food, jadi konsumsi syarat energi. Kesimpulannya semuanya sama. Jadi bahwa ketika ada kenaikan harga untuk unhealthy products, maka parameter-parameter dari obesity atau gizi lebih ini akan menurun. Nah kenapa demikian seperti tadi yang disebutkan, bahwa kembali pada alur berpikir yang dibuat pada kerangka ini tadi. Nah bahwa kebijakan-kebijakan ini ketika secara langsung ataupun tidak akan bisa mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan distribusi makanan, produksi makanan, dan juga pemprosesan makanan di suatu negara. Kemudian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketersediaan pilihan makanan ataupun bahan pangan, termasuk juga keterjangkauannya dalam hal harga. Nah yang secara umum apabila untuk masyarakat yang dia tidak memiliki kemewahan untuk bisa memilih makanan ideal, maka pilihannya tentu adalah pada apa yang tersedia dan apa yang bisa dia... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Tadi, sebentar... Tadi, sepertinya... Laptop saya low-bat. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu untuk analisis ini yang nanti bisa menjadi bahan self-learning terkait bagaimana implikasi kesehatan masyarakat yang terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait pangan terhadap peningkatan kejadian gizi lebih dan obesitas pada banyak negara low-bat dan middle-income country. Berdasarkan kerangka analisis tadi mengenai bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan makanan dan keterjangkauan makanan. Ya, ada pertanyaan dulu, Ibu, Ibu, dan Bapak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bisa lanjut, ya. Boleh direspon? Ada atau tidak? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti akan saya pindah. Nah, saya pikir untuk yang... Apa tadi? Terkait dengan untuk mempelajari bagaimana bentuk kebijakan di negara low- and middle-income countries dan juga metode evaluasinya bisa lebih banyak dipelajari pada artikel ini yang nanti akan juga menjadi bahan untuk sumber utama untuk pada saat, khususnya untuk materi saya, untuk pada saat ujian. Lebih tepatnya adalah bagaimana ini menjadi sumber pemahaman bagaimana implikasi dari kebijakan publik yang apabila tidak sensitif terhadap outcome-outcome dari kesehatan masyarakat, khususnya nutrisi, bisa dalam jangka waktu yang panjang akan berujung pada peningkatan penurutan raja kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal ini visi lebih. Termasuk bagaimana mekanisme, bagaimana cara melakukan metode evaluasi. Metode evaluasi bisa macam-macam sebenarnya. Dalam bentuk penelitian ini adalah metode evaluasi yang dilakukan menggunakan basis data yang tersedia. bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya di Indonesia sumber datanya juga ada dalam kategori country, bahwa pasti ada penyedia lembaga, lembaga pemerintahan yang memiliki data mengenai pengalokasian subsidi yang terkait dengan bahan pangan ataupun makanan dari tahun ke tahun. Indonesia juga punya SDKI, Sursai Demografi dan Kesehatan Indonesia, sehingga tentunya juga punya data yang sama, sehingga analisis yang sama sebenarnya bisa dilakukan. Spesifik untuk Indonesia untuk melihat bagaimana implikasi dari public policy terhadap situasi kesehatan masyarakat. Yang tujuannya tentu adalah untuk bisa memberikan rekomendasi bagaimana policy-nya menjadi harus lebih sensitif, supaya tidak dalam jangka waktu, dalam secara jangka panjang, menuju berkongrusi terhadap penyakitan overware of the city ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar untuk nanti bisa saya bagikan artikel ini. Saya sangat sarankan untuk mungkin bisa dipelabit dari lebih banyak, khususnya untuk bagian konsepsinya saja. Untuk metode analisisnya memang cukup advance, jadi bisa, kalau bisa bagaimana pengembangan pemodelannya, dia menggunakan empirical estimasi. pengembangan model dengan memasukkan variable bebas terikat, tapi fokusnya tidak di situ, lebih kepada desain, dan juga bagaimana rekomendasi dari hasil dan juga analisis. Kalau nanti mempelajari, sekali lagi yang bisa di-skip adalah ini, bagian 6. Ini karena terlalu lebih kepada untuk menunjukkan limitasi dari penelitian ini, melihat dari limitasi dan strength dari penelitian ini, kekuatan dan kelemahan penelitian ini dari sisi metodologis. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya lanjut ke bagian sistem informasi? Saya kirimkan dulu artikelnya di chat ya. Oke. Selanjutnya untuk sistem informasi pangan dan gizi, topik yang diberikan ke saya adalah melihat bagaimana inovasi-inovasi dalam sistem informasi pangan dan gizi, gizi khususnya ya di dalam hal ini. Sebelum masuk pada inovasi-inovasi yang tersedia, dalam slide ini sebenarnya akan tersedia beberapa model-model bentuk inovasi yang berkaitan dengan sistem informasi. Tapi masuk pada secara umum adalah ini, jadi ada yang sifatnya kalau kategorinya nanti ada yang bentuknya perangkat spesifik untuk nutrisi dan kesehatan, ada beberapa jenis, kemudian ada yang sifatnya mobile health, ini yang cukup banyak muncul dalam tertentu, ataupun survei-survei tools umum yang dia generik, tidak spesifik untuk nutrisi ataupun health, tapi bisa digunakan karena untuk mengembangkan perangkat-perangkat inovatif, perangkat untuk sistem informasi yang inovatif, karena dia sifatnya open access dan gratis, seperti saya yang pernah pakai cuma Kobo Toolbox dan Open Data Kit. Sebelum mungkin saya pikir ini sudah pernah dibahas, jadi kenapa kalau berbicara sistem informasi, sebenarnya mungkin dalam 5-10 tahun terakhir, ibu dan bapak yang bekerja di dalam sebagai profesi kesehatan, saya pikir sudah sangat familiar dengan berbagai sistem informasi kesehatan yang dibuat. karena kalau di sektor kesehatan sendiri, hampir setiap penyakit kan ada sistem informasinya. Kalau yang saya paling paham dulu, saya lebih banyak berkenaan, riset saya berkenaan dengan HIV, jadi ada sistem informasi HIV dan ATSIHA, kemudian di TB ada SITB, kemudian di malaria ada SISMA. Nah, kalau tidak salah sempat ada satu artikel yang menunjukkan bahwa ada berapa ribu aplikasi atau sistem informasi yang telah dikembangkan, yang kemudian pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan bertujuan untuk melakukan transformasi untuk sistemnya menjadi lebih simpel. Di level puskesmas sendiri kan ada simpuls juga. Jadi, yang puskesmasnya ada simpuls, kemudian di program juga ada SISI masing-masing. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Jadi, pada dasarnya kan sebenarnya sama bahwa penyediaan sistem informasi ditujukan untuk bisa memberikan informasi yang secepat mungkin, seakurat mungkin, untuk keperluan untuk penentuan decision making atau kebijakan. Kebijakan ini terkait dengan penentuan prioritas, apakah ini dari wilayah yang perlu menjadi perhatian, termasuk juga sampai dengan yang nanti berimplikasi terhadap pengalokasian anggaran untuk intervensi, termasuk juga sumber daya dan alat dan bahan dan lain-lain. Nah, sehingga berbagai inovasi dikembangkan, tentunya setingkat kecanggihan dari masing-masing inovasi tentunya sangat tergantung pada kesiapan dan ketersediaan sumber daya pengembangan dan pelaksanaannya, dan juga kesiapan dari si pelaksana ketika mengembangkan perangkat ini. Tapi secara umum tujuannya adalah sama dengan di semua bidang, termasuk juga di bidang gizi, saya pikir bahwa sistem informasi ini dibuat untuk secara berkelanjutan, secara kontinus itu mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi, dan membagikan informasi terkait berdasarkan data-data yang dikumpulkan tersebut secara untuk keperluan perencanaan ataupun keperluan untuk penentuan keputusan yang terkait dengan kebijakan. Nah, secara ini siklus secara umum ketika kita berbicara sebuah siklus dan elemen secara umum ketika kita berbicara tentang sebuah sistem informasi termasuk juga nutrition information system. Jadi, dia secara ideal harus bisa memiliki prinsip mengakomodir dari prinsip dari 3A, triple A, bahwa ada komponen asesmen, ada komponen asesmen, ada analisis, dan ada komponen asesmen. Asesmen seperti kita tahu adalah bagaimana ini yang berkaitan dengan pengumpulan data dan pengumpulan data secara akurat, kemudian secara tepat waktu, secara lengkap. Hampir dalam setiap program kan selalu ada RR yang terkait report, pencatatan dan kelaporan reporting dan recording-nya, kemudian ada analisis dan interpretasi untuk mengubah data menjadi informasi yang bisa digunakan untuk mendukung aksi yang diperlukan. Apakah itu tadi pengambilan keputusan, ataupun intervensi-intervensi. Dari prinsip-prinsip secara umum tersebut, ada beberapa inovasi-inovasi di bidang nutrisi yang dilakukan yang terkait dengan sistem di bidang gizi. Yang pertama ini Comcare. Dia sifatnya open source, tapi tidak gratis, diproduksi oleh satu perusahaan. Jadi ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga di bidang keseluruhan masyarakat, institut penelitian, dan juga pemerintahan yang memang menjadi target dari keterus ini dikembangkan. Di mana dia bisa menyimpan dan melihat informasi dari pasien atau klien dan melihat bagaimana melakukan analisis untuk melakukan case management berdasarkan risiko yang ada. Ini cara sebuah sistem, logik sistemnya, flow kerja yang dimiliki oleh Comcare ini. Penggunanya adalah tenaga kerja frontliner, jadi yang berada di lapangan, memiliki mobile aplikasi, kemudian yang untuk memastikan bahwa datanya terkumpul dan ter-entry dengan aplikasi tersebut, dan kemudian bisa dilakukan analisis. Analisis-analisis yang bisa dihasilkan dari aplikasi di sistem informasi dengan Comcare ini adalah yang berkaitan dengan ketersediaan logistik, berkaitan dengan program Gizi, kemudian anggaran yang tersedia, termasuk juga informasi-informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu-individu yang datanya berada di sini, termasuk karakteristik dari sosiodomografi, status kesehatan, ketersediaan pangan, dan juga akses terhadap perlaku kebersihan dan juga ketersediaan air. Jadi, apa kelebihan dari Comcare? Salah satunya, sebenarnya prinsipnya adalah monitoring untuk pertumbuhan yang berbasis komunitas, bisa melihat pengukuran-pengukuran antropometrik dan validasinya, dan bisa kemudian menghubungkan antara si pengguna dengan si penyedia layanan kesehatan untuk memberikan pesan-pesan positif terkait anjuran-anjuran untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan perilaku kepada berdasarkan risiko atau situasi kesehatan yang dihadapi oleh individu tersebut. Itu Comcare jadi sebuah mobile aplikasi yang tentunya digunakan oleh para pekerja di lapangan yang kemudian bisa memberikan informasi untuk menjadi aksi tadi, bahwa pemberian pesan-pesan kesehatan ataupun pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Yang lain-lain, sebenarnya, kalau saya bilang, lebih banyak pengembangan database mirip-mirip, ada yang dia support-nya webdesk, kemudian ada yang support-nya aplikasi seperti DevInfo di sini, dikembangkan oleh UN System, ada organisasi persikatan masa-masa, United Nations, yang tujuannya untuk mengintegrasikan, untuk melihat Human Development Indicators, jadi indikator perkembangan manusia. Termasuk di antaranya yang berkaitan dengan Gizi, ini secara bersama dikembangkan oleh UNICEF dan juga UNDG. yang fokus untuk mengawal ketercapaian Sustainable Development Goals. Seperti disebutkan ini, bahwa dia mengumpulkan semua indikator-indikator yang berkaitan dengan Human Development Indicators. Ini biasanya dilakukan pada refer kementerian, tergantung untuk melihat bagaimana untuk men-tracking, memonitor pencapaian Human Development Indicator, indikator perkembangan manusia di negara tersebut. kemudian ada tools lainnya, dikembangkan oleh yang disebut Dharma, epidemiologis dari WHO, yang bekerja di organisasi Doctors Without Borders, jadi organisasi yang bekerja untuk situasi suatu di mana layanan kesehatan sangat terbatas. pada prinsipnya sama, jadi ini seperti halnya mandat utama dari sebuah sistem informasi adalah memastikan, membantu memberikan informasi yang secepat mungkin atau biasa disebut real-time untuk bisa memberikan informasi untuk aksi yang perlu dilakukan. Jadi bisa follow-up terhadap penerima manfaat di fasilitas kesehatan, kemudian penyaluran makanan, air, dan lain sebagainya, tapi tentunya tergantung pada data-data yang dikumpulkan secara real-time. ini yang banyak digunakan, termasuk di Indonesia juga adalah DHIS atau DHIS-2 juga untuk pengumpulan data berkaitan dengan informasi kesehatan. Saya ingin langsung ke ada yang agak berbeda, ada tools yang dia spesifik untuk emergency nutrition, seperti INA ini, NA, tapi ada yang menarik, saya pikir entah sudah dilakukan di Indonesia atau tidak, yang dia bisa melakukan dengan skam. Nah, ini yang sifatnya membayar hal. Kalau yang tadi, jadi secara tiga kategori yang sifatnya pengumpulan data, kemudian untuk melakukan analisis, ada yang dikembangkan oleh beberapa pihak, oleh organisasi dunia ataupun lembaga tertentu termasuk perusahaan, ada yang sifatnya open access ataupun ada yang sifatnya harus berbayar. Nah, ini yang berupa M Mobile Health ada yang menarik, dikembangkan oleh Hunger Life. Jadi, ini alat untuk memonitor perkembangan anak yang menariknya adalah bisa dengan mode scan untuk melihat ketika dengan mode scan gini, kemudian bisa menginterpretasi status bertumbuh, tumbuh kembang dari anak yang di-scan dan kemudian memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan. Jadi, dia menggunakan kamera dari mobile phone untuk men-scan anak-anak dan secara langsung menyediakan data tinggi dan berat badan anak untuk mengidentifikasi indikator-indikator malnutrisi. yang lain-lain saya pikir sama. Jadi, nanti bisa dilihat karakteristik kurang lebihnya, tapi pada dasarnya kalau dari semua nah, ini beberapa aplikasi yang dia sama juga menggunakan metode foto kemudian dan ada akses ke geometric location jadi foto dan geometric location sehingga bisa berguna untuk identifikasi malnutrisi termasuk dengan dia berada di lokasi mana. Ini namanya SEM Photo Diagnosis App. Sedangkan yang lainnya tadi ada Kobo Toolbox sebenarnya kalau mungkin yang familiar yang banyak digunakan sekarang juga adalah digital-digital questionnaire ada yang familiar dengan Google Form, Survey Monkey, sebenarnya Kobo Toolbox maupun Nomadic ataupun Open Data Kit sebenarnya sama. Yang artinya mereka menyediakan fasilitas untuk kita bisa mendesain perangkat pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan dan bisa diakses secara gratis. Nah itu kurang lebih tentang beberapa jenis inovasi untuk di bidang sistem informasi yang sebenarnya menjadi beberapa contoh. tapi kembali lagi inovasi yang di prinsip sistem informasi adalah bagaimana menyediakan informasi secara akurat lengkap dan sedapat mungkin real time dalam waktu secepat-cepatnya untuk bisa memberikan rekomendasi untuk intervensi untuk aksi-aksi tertentu baik berupa pengambilan keputusan pengambilan keputusan ini bisa penentuan prioritas prioritas wilayah prioritas pengalokasian anggaran ataupun prioritas jenis intervensi yang digunakan berdasarkan situasi yang ada bagaimana inovasi ini bisa yang paling cocok untuk setting tertentu tentunya sangat bergantung pada satu kemampuan dari pengembangan apakah kita punya dana untuk pengembangannya dan juga pengelolaannya dan bagaimana ini juga diadaptasi oleh sistem keserahan setempat dan ada sumber daya untuk keberlangsungannya kalau berbicara dengan sistem informasi di bidang saya di riset saya di HIV dulu tahun 2017 2018 jadi di tahun 2017 dengan satu pendanaan kita mencoba mengembangkan sebuah aplikasi sistem informasi yang harapannya adalah membantu orang yang hidup dengan HIV untuk bisa melakukan monitoring lifestyle hidupnya jadi termasuk adalah kedisiplinan yang dia berobat dan di saat yang sama juga bisa terpantau oleh petugas kesehatan di mana dia melakukan pengobatan dan bisa memberikan pesan-pesan ataupun informasi yang melalui aplikasi tersebut sesuai dengan kondisi dari pasien misalnya apakah dia telat ambil obat atau kemudian dia ada kurang tidur atau kurang konsumsi waktu itu kita berpikir bahwa ternyata bukan di aspek pengembangannya jadi ternyata tantangan ketika mengembangkan sebuah sistem informasi adalah bukan dari aspek pengembangannya aspek pengembangannya adalah asal kita paham bagaimana alur dari perjalanan klien kemudian data yang kita perlukan dan kita memiliki dana pengembangannya itu pasti akan jadi tapi kemudian pertanyaannya apakah keberlanjutan dari aplikasi tersebut sangat bergantung apakah ini bisa diterima oleh si pelaksana program dan kemudian ada yang mengelola untuk berlanjutannya waktu itu lesson learn pembelajaran yang saya bisa dapatkan adalah ternyata kalau kita bikin sendiri dan tidak bekerjasama dengan si pelaksana program dari awal ternyata sulit untuk bisa sebagus apapun sulit untuk bisa ini diterima atau diadaptasi karena mengubah alur kerja meskipun itu kemudahan yang ditawarkan ternyata tidak serta-merta cukup mudah kalau kita di-link dengan sebuah sistem yang berlaku yang sudah ada cukup lama jadi justru rekomendasi dari penelitian itu adalah pengembangan apapun itu harus satu melihat potensi keberlanjutan apakah ini memang bisa diadaptasi di dalam konteks sistem kesehatannya dalam konteks nutrisi atau justru nanti malah investasinya terhadap pengembangan tersebut justru malah sia-sia karena tidak ada yang mau kalau dari researcher hanya dia mengembangkan metes apakah ini dalam konteks percobaan apakah ini efektif atau tidak selesai tapi apakah kemudian ini berguna untuk bisa membantu menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat yang dituju itu sangat tergantung bagaimana adopsinya di dalam sistem kesehatan ini berlaku juga menurut saya di dalam konteks pangan dan gizi sistem apapun yang akan dikembangkan seinovatif apapun perlu untuk melihat bagaimana kesiapan penggunaannya adaptasinya dan juga yang paling penting adalah keberlanjutan penggunaannya supaya alokasinya tidak sia-sia karena pengembangannya kan juga tidak murah tidak murah memerlukan tenaga developer kemudian konsultatif proses untuk mengembangkan alurnya ada pilot tesnya dan lain-lain saya pikir itu untuk ada pertanyaan siapa di sini sambil saya kirimkan di chat untuk slide ada pertanyaan atau komentar ibu dan bapak di sistem informasi kesimpulan osis sorry tidak saya kirimkan file ini kalau tidak ada pertanyaan saya pikir itu yang saya bisa sampaikan untuk slide sudah saya masukkan di dalam chat bisa dilajari tapi poin saya adalah berbagai contoh yang di dalam slide tersebut sebenarnya memberikan gambaran berbagai variasi dalam sistem informasi gizi yang tersedia baik dalam berbentuk database ataupun dalam bentuk mobile aplikasi ataupun perangkat generik yang bisa digunakan untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan tapi pada prinsipnya adalah sistem informasi yang dikembangkan tujuannya semua sama adalah ingin menjanjikan informasi yang seakurat mungkin dan seakurat selengkap mungkin dan real time mungkin untuk bisa memberikan informasi terhadap aksi-aksi yang perlu dilakukan baik itu sifatnya penentuan prioritas permasalahan prioritas intervensi prioritas alokasi sumber daya wilayah prioritas terhormat juga penentuan keputusan dalam pembuatan kebijakan saya pikir sudah ada di dalam chat terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf hanya bisa dilakukan online insya Allah mulai minggu depan ada di Banjarbaru dan bisa hadir offline kalau sudah ada jadwalan saya akhiri selamat selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih banyak terima kasih